Tugas Badan Penanggulangan Bincana Daerah Kota Sukaumi bersama TNI Pores dibantu masyarakat sekitar mencari korban Riansa usia 19 tahun hanyut di Sungai Cimandiri, Kempung Sinargali, Desa Warung Reja, Kecematan Nyalindung, Kabupaten Sukaumi, Jawa Barat pada Jumat 31 Mei 2024, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kaposek Nyalindung AKP Joko Susanto Supano mengatakan korban warga Kempung Sinargali, Desa Bojongharja, Kecematan Cikembar sebelumnya bersama rekannya Indra usia 26 tahun, datang di Desa Warung Reja hendak beli burung merpati dari warga setempat. Pada saat melintasi jembatan gantung, korban bersama rekannya terlebih dahlus hingga berendam di Sungai Cimandiri. Namun naas, korban tidak bisa berenang terseret arus pusaran Sungai Cimandiri sedalam 6 meter hingga tenggelam. Sementara rekan korban sempat menolong namun gagal hingga korban tidak muncul di permukaan air. Petugas Badan Penanggulangan Bincana Daerah Kota Sukaumi terima laporan langsung ke lokasi bersama masyarakat sekitar mencari korban. Pada pukul 16.00, korban ditemukan dalam kondisi tewas berjarak 10 meter awal korban Hanyol. Langsung dibawa ke rumah sakit Raden Shamsuddin untuk mendapatkan penanganan medias. Korban itu bersama dengan penuhnya, Ketamu Cimandiri, desa Cimandiri, desa Walung Kerja. Dengan alasan mau membeli bunuh. Ketampingnya di setelah tujuan, ternyata dia izin dulu untuk mandi ke sungai. Sungainya kebetulan ada di belakang rumah dari yang akan didatang. Usai penanganan medis, jenazah korban diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Dari Kecematannya Lindung Kabupaten Sukaumi, Iqbal Bakar, Tim Liput MGS TV melaporkan.